Ini adalah bibit mutiara hitam, cara cepat berbuah, jambu air madu, bisa juga untuk alpukat, durian, mangga, dalam pot atau pekarangan. Tentunya sesuaikan dengan jenis buahnya, baik itu di dalam pot atau pekarangan. Jadi, semua jenis buah bisa dengan cara cepat berbuah dengan cara ini. Oke, let's go! Bagaimana bibit sekecil ini, si mutiara hitam jambu tereksoptis, bisa berbuah kurang dari satu tahun? Nah, ini adalah jenis yang induannya kita tidak punya, tetapi kita hanya mendapatkan bibit yang kecil, seperti mutiara hitam. Nah, ini adalah caranya. Ini sejak tanggal 1 bulan 9, dilakukan sambung kopi susu. Nah, ini sekarang sudah 3 bulan. Sebenarnya 2 bulan sudah aman, tetapi kita jaga aman kurun waktu 3 bulan. Oke, nah ini sekarang plastik ini, kita buka. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Nah, sekarang yang ini adalah pengunci, itu kita potong. Oke, sekarang mana yang dipotong? Yang dipotong adalah tentunya di bagian yang ada di polybag. Jadi, polybagnya nanti akan turun gundul. Berbeda dengan sambung susu. Kita potong. Nah, ini sambungannya sebenarnya sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Ini sudah sempurna. Tuh, besar kan? Beda dengan sambung sisip. Ya, ini pertumbuhannya cepat, sudah besar langsung ya. Nah, ini adalah sudah sambung sempurna. Tetapi, kita tidak boleh gegata. Walaupun sudah 3 bulan. Ini kemudian kita bantu pasang tali rafia 3 ya. Agar supaya saat ini musim hujan, angin tidak lepas sambungannya. Ini kurang lebih 2 bulan lagi sudah kuat, kawan. Baru kita lepas tali rafiannya. Nah, ini adalah saya sambung juga. Kita sambung dengan batang yang agak besar. Tentunya batang yang di atas, yang dari polybag dengan batang yang ada di bawah harus sama. Ini sebenarnya batangnya agak gede, tapi saya sambung juga besar. Jadi, kurang lebih ini, kurang lebih pertumbuhannya seperempatnya ya. Jadi, ukurannya adalah 3 perempat ini, kawan. Ya, 3 perempat ini. Ini saya sambung di sini. Jadi, ini adalah sambung kopi susu. Jadi, grafing yang ukurannya harus batangnya harus sama. Dia sudah besar ini, kawan. Ya, mudah-mudahan segera berbuah ini. Nah, ini adalah sambung susu. Nah, ini adalah dari biji. Sekarang, yang kita potong adalah induknya. Kita potong piring. Kita potong piring. Kita potong piring. Jadi, ini tadi adalah yang sambung susu. Indokannya, kita turunkan, ikut dengan polybag. Sekarang, yang sambung kopi susu tadi, yang dari polybag, ikut dengan pohon induknya. Gundul kan ini. Jadi, itu ya perbedaannya. Jadi, selalu ada suatu kalimat, selalu ada persamaan kata, dan ada kata lawan kata. Nah, ini adalah sambung susu. Lawan katanya adalah sambung kopi susu. Nah, ini adalah bibit yang mutiara hitam. Yang akan saya sambung di pohon yang besar, yang sudah pernah berbuah. Talinya harus kuat, ya. Di bagian bawah. Ini kuat. Nah, ini namanya grafting adalah sistem sambung kopi susu. Maka, sebelum kita melakukan penyambungan, agar supaya berhasil, syaratnya kita minum kopi susu dulu, kawan. Oke, sekarang kita sambung. Let's go. Ini adalah batang dari batang bawah sebagai induknya, yang sudah berbuah berkali-kali. Jadi, ini banyak ragam jenisnya. Ada bacang leang, rai taiwan, super titra, ada kusuma merah, ada cakra merah. Nah, ini sekarang kita sambung jenis mutiara hitam. Jadi, ini bisa juga dilakukan untuk jenis buah lainnya. Sekarang kita ukur di sini, kita akan sambung di sini. Oke. Sekarang kita potong ada di sini. Nah, kita pasang di sini nanti. Sambung di sini. Oke. Yang di bagian di sini, dikupas agak masuk seperempat ke dalam. Ya, supaya bisa diketik. Ya. Nah, ini adalah sudah disambung. Ya, tapi kalian belum rapat ya. Nah, jadi bantuan tali itu adalah sebagai supaya pada saat penutupan plastik itu mudah. Jadi, sebagai alat bantu tali rafia. Itu kan belum tertutup rapat. Antara kambium dengan kambium, kulit dengan kulit kan belum tertutup rapat ya. Jadi, itu. Jadi, kan ini bibitnya si mutiara hitam yang kecil. Kita sambung seperti ini. Jadi, yang di batang mutiara hitam itu kita sisayat hampir seperempat batangnya sebagian. Kemudian kita masukkan dari batang bawah. Dari batang-batang induknya. Sekarang kita tutup plastik gini kawan. Jadi, fungsi plastik ini sebenarnya adalah sebagai perekat antara batang yang disambung. Ya, keduanya bisa terekat rapat juga untuk agar supaya tidak kena air. Ya, apalagi ini sekarang musim hujan. Terima kasih telah menonton! Nah, ini sudah selesai dilakukan pemasangan plastik. Ya, dan ini adalah bibitnya si mutiara hitam. Ya, kita sambung. Diharapkan tiga bulan ini sudah lepas turun dari sambung kopi susu. Ya. Nah, di belakangnya adalah batang leang. Ya. Siap dipeke ini kawan. Ya. Si batang leang. Walaupun hujan, tadi pagi ada tamu, ada kawan kita dari Sidoarjo datang mencoba rasa masih tetap renyak dan manis karena aplikasi organik nutrisi alami. Walaupun hujan beberapa kali hujan deras, masih tetap rasa manis ini kawan. Nah, ini adalah salah satu cara paling tercepat cara membuahkan jambu air sejak bibit. Awal 2018, saya melakukan cara sambung kopi susu dengan cara seperti ini adalah jenis si mutiara hitam ini. Kemudian cakra merah ini, 8 bulan sejak kita mulai muncul dan panen buah seperti foto yang tersebut di atas. Jadi kesimpulannya, semua jenis buah apapun, avokat, mangga, durian, dengan cara ini kita mendapatkan bibit sejak kecil. Kita lakukan sambung dengan cara ini adalah cara cepat bahkan tanaman jenis buah apapun maupun tanaman hias dengan cara ini jauh lebih menghasilkan bunga, buah dibanding sambung sisip dan sambung pucuk. Dan ini adalah terbukti di sini kawan. Oke, sekarang hari ini cukup kita berbagi sebagai penutup tahun. Dan jangan lupa, tahun depan kita ketemu lagi yang video yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa, 2020, always enjoy and happy gardening. Peace!